Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tema 4 Di tema 4 ini ya Di bulan November mudah-mudahan kita belajar dengan semangat para pahlawan Memperingati hari pahlawan 10 November ya Nah sekarang kalian akan belajar tentang apa Yuk sama-sama dilihat video pembelajaran berikut ini Selamat menyaksikan Mudah-mudahan kalian memahaminya ya Kalian belajar kosa kata tentang hidup bersih dan sehat di rumah Lihatlah gambar rumah ini Bagaimana menurutmu Ini adalah rumah yang bersih Ayah, ibu, Salman dan Sofia Rajin membersihkan lantainya dengan sapu dan kain pel Sehingga terlihat bebas noda dan bersih dari najis Lalu mereka pun bersiap melaksanakan sholat duha Sebelum sholat duha mereka berwudu dengan air Air di rumah Salman tidak keruh Setelah berwudu dengan salman dan keluarga merasa nyaman Teman-teman perhatikanlah cerita tadi Dalam cerita terdapat loh penjelasan Mengenai arti dari segar Jernih, menyapu, mengepel, dan suci Ya, dalam cerita manakah kata-kata yang bisa digantikan dengan segar Betul Ya, itu adalah Merasa nyaman Kemudian manakah yang bisa digantikan dengan kata jernih Betul Yaitu tidak keruh Kemudian manakah yang bisa digantikan kata menyapu Iya, betul Yaitu membersihkan lantai dengan sapu Dan juga manakah yang bisa digantikan kata mengepel Yaitu Membersihkan Dengan kain pel Dan yang terakhir Manakah yang bisa digantikan dengan kata suci Yaitu adalah Terlihat bebas noda dan bersih dari najis Seperti itulah teman-teman Kata-kata Dan juga artinya yang bisa kita pelajari dari Cerita keluarga Salman Nah, Alhamdulillah kalian sudah menontonnya kan Ya, itulah dia Arti dari kata-kata Yang berhubungan dengan Menjaga kebersihan di rumah Mudah-mudahan Kalian bisa juga ya Melihat kegiatan Salman lainnya yang ada di buku Dari Pak Amar cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan kembali Selamat mengerjakan kembali Terima kasih telah menonton!